Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya student, how are you today? Welcome in our biology class with me, Mame Sugi Ningshi Today we discuss about digestive system To find more, please check this out Oke kita lanjutkan tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan Di sini ibu beri contoh ada 10 Nanti yang lainnya bisa kamu cari sendiri Yang pertama saryawan, parotitis atau gondongan Kemudian gastritis atau radang lambung Selanjutnya yang keempat diare, lima disentri Enam obesitas, yang ketujuh konstipasi Yang lapan hepatitis, sembilan ambien atau wasir Yang sepuluh appendix Satu saryawan atau stomatitis aptosa Yaitu luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut Penyebabnya kesalahan ketika menyikat gigi Inpeksi jamur atau bakteri Dan kurang nutrisi Yang kedua parotitis atau gondongan Yaitu infeksi paramyxopirus pada kelenjar air liur atau parotis Tiga gastritis atau radang lambung Yaitu iritasi, peradangan, atau pengikisan pada lapisan dinding lambung Sehingga dinding lambung menjadi luka Yang keempat yaitu diare Diare yaitu kondisi seseorang mengalami BAB lebih dari 3 kali sehari Dengan kondisi fesis encer Penyebabnya makanan yang terpapar virus, bakteri, atau parasit Serta intolerans terhadap makanan atau epek obat-obatan Yang kelima, dysentery Dysentery yaitu peradangan usus yang menyebabkan diare Disertai darah atau lendir Penyebabnya ada dari golongan bakteri Yaitu sigela dysenteriae Dan dari golongan protojoa Entamoba histolitica Yang keenam, obesitas Obesitas yaitu berat badan di atas normal Penyebabnya Asupan kalori berlebih dari yang digunakan oleh tubuh Sehingga disimpan dalam bentuk lemak Faktor pemicu obesitas yaitu faktor genetik Gaya hidup, usia, kehamilan, dan lain-lain Tujuh, konstipasi atau sembelit Yaitu kesulitan BAB Dimana BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu Dengan kondisi fesis kering dan keras Penyebabnya Kurang makanan berserat Menunda-nunda BAB Kurang konsumsi cairan Yang kedelapan, hepatitis Yaitu radang pada hati atau lever Disebabkan infeksi virus Konsumsi alkohol Obat-obatan Dan autoimun Jika disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis ini bisa menular Gejalanya Demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan mata serta kulit menjadi kuning Yang kesembilan Ambeion atau wasir Disebut juga hemorhoid Yaitu benjolan pada anus Karena pembengkakan pembuluh pena Hal ini menyebabkan nyeri Dan pendarahan pada saat BAB Faktor resiko Yaitu Usia tua Sembelit Sedentari Yaitu banyak duduk Obesitas Dan kehamilan Yang kesepuluh Apendixitis Atau radang pada umbay cacing Umbay cacing itu adalah appendix Penyebabnya Usus buntu tersumbat oleh fesis Benda asing Ataupun tumor Oke anak-anak Sampai disini penjelasan ibu Semoga bisa dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh